baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Bapak bagaimana kabarnya hari ini saya harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungi Allah SWT baik untuk kesempurnaan pembelajaran kita hari ini marilah kita membaca doa marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Rangga dan dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih my pleasure my pleasure artinya dengan kerendahan hati sama-sama dengan senang hati seperti itu my pleasure it was very kind of you itu sangat baik darimu jadi ini permintaan bantuan ketika sudah dibantu kita dapat mengucapkan itu no problem tidak masalah tidak apa-apa seperti itu you have been very helpful anda sangat membantu jadi sangat terbantu seperti itu never mind tidak apa-apa tidak masalah so look at the sample disini ada dialogue second dialogue dua dialogue yang pertama antara Siti dan Alivia yang kedua tentang Reza dan gurunya Mr. Pambang oke look at the first example lihat pada example pertama Siti yang ini Siti Alivia can I borrow your pencil I forget to put mine in my bag last night jadi Siti bertanya pada Alivia Alivia dapatkah saya meminjam pensilmu saya lupa menaruh punya saya mine punya saya di dalam tas saya tadi malam jadi dia konteksnya lupa seperti itu lupa membawa pensil dan ingin meminjam kepada Alivia Alivia menjawab sure you can take it tentu ini dia dikasih pensilnya sure you can take it ini dia Siti lagi menjawab really sungguh seperti itu thanks nah ini informal pengguna thanks Alivia terima kasih Alivia Alivia merespon ini contohnya Alivia merespon no problem tidak tidak masalah I have many pensil aku punya banyak pensil seperti itu sekarang lihat yang dial kedua Mr. Reza dan Mr. Reza dan Mr. Bambang Reza bertanya Sir you left your phone in the class here is it Pak kamu meninggalkan handphone kamu handphone bapak di kelas ini dia itu langsung dikasih ini dia nah Mr. Bambang menjawab oh saya berpikir saya menghilangkannya saya berpikir sudah hilang hape itu terima kasih thank you for giving it back to me Reza nah itu terima kasih untuk terima kasih sudah memberikannya kembali kepada saya sudah memberikannya kembali kepada saya Reza seperti itu Reza Reza menjawab you are welcome Sir sama-sama Pak berarti you are welcome kan artinya ada kerendahan arti di sini dengan senang hati you are welcome Sir sama-sama Pak artinya seperti itu nah sekarang kalimat apologizing permintaan maaf permintaan maaf dibagi menjadi dua formal dan informal the first we can discuss about formal yang pertama kita akan membahas tentang formal greetings formal maksudnya formal apologizing so yang pertama biasanya yang biasa dikenal untuk permintaan maaf kalimatnya I'm sorry I'm sorry seperti itu kita dapat merespon never mind tidak masalah tidak apa-apa I do apologize for aku saya ingin minta maaf untuk nah ini apologize for ini untuk yang formal ya I do apologize for saya ingin minta maaf untuk titik-titik apa misalnya for for my fault for my mistake seperti itu untuk kesalahan saya kemudian merespon that's right oke baik-baik saja tidak apa-apa tidak masalah I would like to apologize for you aku ingin meminta maaf kepadamu seperti itu aku ingin apologize minta maaf kepadamu dapat merespon it's okay tidak masalah it's okay I'm terribly sorry for nah I'm terribly sorry for artinya aku sangat teram apa aku teramat aku sangat minta maaf kepadamu saya aku sangat minta maaf kepadamu aku teramat salah aku teramat artinya sudah-sudah salah begitu sudah salah banyak nah selainnya kesalahannya sudah banyak kita dapat mengucapkan teribu teribu aku sangat teramat minta maaf kepadamu untuk for for apa seperti itu for my fault seperti itu untuk kesalahanku for my fault artinya untuk kesalahanku it doesn't matter tidak masalah it doesn't matter tidak masalah pardon me for permisi maafkan saya untuk nah pardon me seperti itu untuk apa my fault my mistake apa-apa bisa don't worry it's okay tidak apa jangan khawatir it's okay oke kan berarti artinya tidak masalah tidak apa-apa boleh seperti itu kemudian please forgive me for seperti itu tolong maafkan saya untuk nah untuk apa ini kelanjutannya untuk apa-apa gitu dapat merespon ini respon ini bisa universal it's okay it doesn't matter don't worry it's okay that's right tidak apa-apa boleh please accept my apology for tolong maafkan tolong terima permintaan maafkan saya untuk nah ini kegunaannya formal untuk apa responannya kalau responnya kita dapat merespon seperti apa boleh universal it doesn't matter boleh don't worry it's okay boleh seperti itu nah ini untuk penggunaan yang informal informal apologize biasanya digunakan kepada teman kalian kepada sahabat nah kalau untuk informal tadi digunakan kepada orang tua kepada guru gitu informal biasanya digunakan rentan umurnya sama kepada kalian informal I'm sorry aku minta maaf saya minta maaf never mind tidak masalah boleh I'm so sorry aku sangat minta maaf aku minta maaf saya minta maaf boleh that's right apa namanya tidak apa-apa that's right tidak masalah oops my bad jadi oops aduh kesalahan saya aduh kesalahan saya iya it's okay tidak masalah oke kan berarti tidak ada masalah it's okay never mind boleh please forgive me for my mistake nah ini tolong maafkan saya untuk kesalahan saya ini bisa digunakan kepada yang formal tadi ataupun ke informal informal apologize dapat di respon it doesn't matter tidak apa-apa tidak masalah seperti itu terakhir juga kalau pun nanti ada yang bertanya tentang I'm sorry I'm so sorry oops my bad please forgive me for my mistake dapat juga merespon ini don't worry it's okay tidak masalah jangan khawatir tidak apa-apa tidak masalah oke saya harap semuanya paham ya tentang materi hari ini tentang kita pelajar tentang kalimat apa thanking dan apologize oke sekarang kita lihat contohnya untuk apologize look the example sini ada dua person ada Mr. Adnan dan Linda gitu Mr. Adnan Linda have you put the weekly report to my desk Linda dapatkah kamu menaruh laporan mingguan kamu di meja saya Mr. Adnan bertanya kepada Linda kemudian Linda lagi menjawab I'm so I'm sorry ini permintaan maaf I'm sorry saya minta maaf sir I'm sorry sir seperti itu I lost the weekly report saya menghilang saya kehilangan laporan mingguannya seperti itu Mr. Adnan kemudian merespon are you sure you lose you lose it kamu yakin kehilangannya kehilangan maksudnya kehilangan weekly report yaitu report mingguannya Linda menjawab yes yes sir ya pak I have looked for it everywhere but I could find it saya telah mencari dimanapun di tempat manapun di bagaimanapun tapi saya tidak menemukannya seperti itu I could find it saya tidak menemukannya I'm sorry believe nah ini I'm sorry sorry for my mistake sir saya sungguh minta maaf saya teramat artinya saya sungguh minta maaf untuk kesalahan saya pak I will write the new one as soon as possible aku akan menulis saya akan menulis yang baru lagi secepat mungkin itu artinya I will write the new one as soon as possible aku saya akan menulis yang baru secepat mungkin jadi dia akan menggantikan menggantikan yang kehilangan reportnya itu report mingguannya Mr. Adnan menjawab oke but please don't let it happen again seperti itu oke tidak masalah tapi tolong jangan diulangi lagi nah ini ada permintaan permintaan maafnya diterima kemudian ada feedback kembali oke tapi jangan diulangin seperti itu lagi jangan diulangi lagi seperti itu oke harap harap semuanya mengerti tentang materi kita tentang keempat poin materi kita yang sudah kita bahas kemarin tentang apa namanya how how are you itu poinnya ada empat ada greetings salam persapaan yang kedua ada lift taking berpamitan yang ketiga ada thanking pengkapan terima kasih nah yang terakhir yang keempat yaitu apologize pengkapan permintaan maaf nah sekarang lihat coba lihat slide now I know sekarang saya tahu nah seperti itu sekarang coba mulai sekarang nanti penerapannya pada guru kalian kepada mata pelajar bahasa inggris ataupun kepada orang tua kepada saudara kalian kepada ibu kepada bapak kalian ayah kalian teman kalian coba diterapkan from now on I will say good morning good afternoon or good evening when I meet people jadi mulai sekarang saya akan mengucapkan selamat pagi selamat siang dan selamat sore ketika saya bertemu bertemu seseorang nah ini termasuk sapaan good morning good afternoon good evening seperti itu yang kedua good night or goodbye when I leave them nah ini yang bapak bilang kemarin good night penggunaannya untuk lift taking untuk berperanitan seperti itu good night atau good night or jadi kan good night atau goodbye selamat tinggal seperti itu bye bye boleh see you boleh seperti itu good night or goodbye ketika when I leave them ketika saya meninggalkan seseorang seperti meninggalkan percakapan meninggalkan seseorang nah yang ketiga ini termasuk apa namanya thanking thank you or thanks a lot when I thank people nah ini termasuk yang kita pelajari barusan tadi tentang thanking jadi mengucapkan thank you or thanks a lot when I thank people jadi ucapkan terima kasih atau terima kasih banyak ketika saya rasakan ketika saya berterima kasih kepada orang kepada kita pada orang saat orang itu membantu kita kita dapat ucapkan terima kasih nah yang keempat I'm sorry ini barusan kita pelajari juga tadi I'm sorry when I ask for and apologize nah apology apa I'm sorry saya minta maaf ketika saya meminta x4n apology meminta permintaan maaf seperti itu nah jadi penerapannya saya harap bisa bisa diaplikasikan pada mata pelajaran bahasa inggris atau kepada ayah kalian kepada ibu kalian kepada teman kepada kalian kepada kakak kalian kepada guru dan yang lainnya seperti itu oke karena bab kita telah habis untuk ini untuk materi ini lihatkan saya memberi kalian tugas nah ini dia tugas kalian pertama yaitu buatlah rangkuman atas apa yang sudah kita pelajari hari ini jadi kalian merangkum yang sudah bapak terangkan tadi tentang thanking dan apology permintaan maaf dan terima kasih kapan kapan terima kasih tulis tangan di foto kemudian dikirim ke grup whatsapp kita grup yang sudah kita buat itu kelas 7 bahasa inggris ppl deadline nya kapan pak kalau bisa secepatnya saya juga tidak dipanggil nanti setidaknya besok kalau bisa besok sudah selesai besok malam kalau bisa selesai kemudian tugas kedua kerjakan soal di google form kerjakan soal di google form silahkan nanti lihat di kbmgo itu sudah ada soal silahkan nanti dikerjakan sudah sulit soalnya saya harap semuanya mengerti tentang materi kita hari ini silahkan nanti jika ada yang pertanyaan jika ada pertanyaan tentang materi kita hari ini silahkan whatsapp ke grup kita yang sudah kita buat ataupun ke pribadi saya tidak apa-apa nanti saya jelaskan seperti kemarin yang ada bertanya tentang penggunaan how do you do itu sangat bagus sekali apa-apa boleh silahkan bertanya nanti oke karena waktu juga hampir habis saya ingat saya menutupnya silahkan jaga kesehatan tetap pakai masker jika keluar jika keluar rumah jika pakai masker jangan bergumun dan tetap mencuci tangan keep healthy student stay healthy dan salam kepada orang tua kalian semoga selalu sehat tetap semangat dalam belajar online seperti itu oke sebelum kita mengakhiri marilah kita membaca surah bismillahirrahmanirrahmanirrahim terima kasih terima kasih oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati